Halo guys, selamat datang di channel saya. Jadi, di video kali ini saya akan mereview sebuah luxury MPV yaitu Toyota Alphard Gen 3 atau kode bodi AHN30. Yuk, check it out! Guys, inilah penampakan bagian depan dari Toyota Alphard dengan grill chrome yang mendominasi. Kunci Alphard ini sudah memiliki sistem keyless dan terdapat fitur untuk buka-tutup pintu baris kedua dan juga pintu bagasi. Lampu sein dari Alphard ini telah memiliki efek sekwensial. Untuk lampu utamanya sudah menggunakan LED proyektor dan telah dilengkapi pula dengan DRL yang melintang di atas lampu sein. Foclampnya juga telah menggunakan lampu LED. Terdapat pula lis chrome yang membentang menghiasi bagian bawah kaca. Spion Alphard ini memiliki model pedestal dan dilengkapi dengan lampu sein serta kamera 360. Pada bagian cerminnya terdapat blind spot monitoring. Inilah door trim sisi pengemudi Alphard. Yang telah dilapisi material soft touch berwarna hitam pada bagian atasnya dan material kulit warna beige atau krem pada bagian tengahnya. Untuk panel pada door trim ini dilapisi dengan panel black glossy. Terdapat cup holder dengan tutup wood panel loh guys pada sisi pengemudi dan juga pada sisi penumpang depan. Ini adalah tombol yang berguna untuk mematikan sistem pintu dan bagasi elektrik. Yang ini adalah tombol untuk auto headlamp. Sedangkan yang ini adalah tombol untuk memati dan menyalahkan mesin mobil. Nah kalau yang ini adalah laci untuk menyimpan koin ataupun kartu itol. Terdapat hand grip di pilar A. Untuk material jok Toyota Alphard ini telah dilengkapi dengan kulit dengan kombinasi motif perforated dan juga kulit motif biasa berwarna beige atau krem. Untuk pengaturan jok sisi pengemudi ini telah dilengkapi dengan sistem elektrik yang dapat mengatur ke enam arah sliding, reclining, dan height adjuster. Jok sisi pengemudi Alphard ini juga dilengkapi dengan tiga memory sheet yang ada di bagian door trim pintu. Jok Alphard ini memiliki fitur easy access sehingga bila mesin mobil dimatikan maka jok sisi pengemudi akan mundur secara otomatis. Guys sekarang saya akan mencoba untuk menghidupkan mesin dari Alphard ini. Guys inilah suara mesin Toyota Alphard Gen 3 dengan kapasitas mesin 2500 cc. Tombol yang terdapat di sisi kanan setir ini berguna untuk mengatur fitur-fitur yang ada di MID. Sedangkan tombol yang ini berfungsi untuk mengaktifkan fitur Land Keeping Assist dan tombol yang ini berfungsi untuk mengaktifkan fitur Adaptive Cruise Control. Lalu tuas kecil yang ada di balik setir ini merupakan tuas Cruise Control. Lalu tombol-tombol yang terdapat di sisi kiri setir ini berfungsi untuk mengatur sistem audio. Alphard ini sudah dilengkapi dengan fitur Auto Headlamp dan juga dilengkapi pula dengan fitur Auto Wiper. Lalu tombol-tombol yang ini berfungsi untuk mengatur speedometer. Untuk sunshade sisi pengemudi dan sisi penumpang depan telah dilengkapi dengan vanity mirror dan juga lampu yang masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning. Untuk lampu yang ada di bagian tengah atap mobil ini telah dilengkapi dengan bohlam LED berwarna putih. Lalu tombol yang ini berfungsi untuk membuka tutup pintu bagasi secara otomatis. Lalu terdapat pula tombol untuk membuka tutup pintu tengah secara elektrik. Tombol ini berfungsi untuk membuka tutup sunroof. Untuk cover sunroof itu sendiri akan terbuka secara otomatis ketika sunroof terbuka. Akan tetapi cover sunroof tidak akan ikut tertutup otomatis saat kaca sunroof tertutup. Untuk sunroof baris ke satu hanya bisa dibuka secara tilt ke atas dan dioperasikan secara manual. Kembali ke bagian plafon depan. Nah ini adalah tempat untuk menyimpan kacamata. Di sini terdapat fitur unik dari Toyota Alphard yaitu elektrik mirror ataupun spion tengah yang sudah elektrik dengan sambungan kamera yang tertanam di bagian kaca belakang. Nah untuk kaca spion elektrik ini telah dilengkapi dengan berbagai macam pengaturan pandangan. Guys inilah penampakan kabin bagian depan dari Toyota Alphard gen 3. Guys inilah penampakan dari head unit Toyota Alphard. Di sini terdapat fitur-fitur yang meliputi AUX, USB, Bluetooth hingga masih support dengan pemutar CD. Dilengkapi pula dengan fitur pandangan 360 derajat dari 4 kamera yang terdapat di bagian luar mobil. AC Alphard ini telah dilengkapi dengan sistem dual zone yang dapat diatur secara terpisah antara suhu penumpang depan dan juga suhu pada sisi pengemudi. Terdapat pula front defogger dan rear defogger. Tiga tombol kecil ini berfungsi untuk mengatur jam mobil. Ini adalah fitur auto AC, tombol off, pengatur speed fan AC, ada tombol pengaturan sirkulasi AC, lalu yang ini adalah untuk mematikan sistem freon AC, hanya fan saja, dan ini adalah tombol untuk mengatur AC bagian kabin belakang. Kita bisa mengatur temperatur AC, arah semburan AC, hingga speed fan AC kabin belakang dari tombol-tombol yang ada di kabin baris ke satu ini. Untuk konsol pada bagian tengah mobil ini telah dilapisi dengan wood panel. Ada laci penyimpanan kecil pada bagian konsol tengah ini. Lalu terdapat material aluminium dengan finishing satin pada bagian transmisi. Alphard ini telah dilengkapi dengan fitur electronic parking brake dan juga fitur auto hold. Ini adalah tombol idling start stop, tombol traction control, dan juga tombol untuk aktifasi eco mode. Untuk kedua tombol ini merupakan tombol untuk mengatur panas atau dinginnya, jok, penumpang depan, dan juga pengamudi. Di sini terdapat sepasang cup holder yang bisa dibuka tutup dan juga terdapat tray yang dilapisi karet. Di dalam glove box ini terdapat wireless charging. Wireless charging ini dapat diangkat ke atas untuk mengakses tempat penyimpanan yang ada di bagian bawah glove box. Uniknya, glove box ini dapat dibuka tutup baik dari sisi kiri maupun sisi kanan. Untuk jok penumpang depan dapat diatur secara elektrik dari sisi pengemudi. Pengaturannya meliputi reclining dan sliding seat. Terdapat list chrome yang membentang dari kaca baris kedua hingga kaca baris ketiga. Nah, inilah salah satu fitur unggulan dari Toyota Alphard yaitu electric sliding door. Terdapat welcome light pada bagian bawah dari pintu sliding door baris kedua. Terdapat ambient light yang melintang dari baris kedua hingga baris ketiga kabin Toyota Alphard ini. Guys, kita bisa mengatur warna-warna yang ada di ambient light ini sesuai dengan mood kita. Nah, untuk pilihan warnanya sendiri terdapat 17 warna. Dan juga kita dapat mengatur terang atau redupnya lampu ambient light ini agar tidak kesilauan. Nah, untuk mengatur warna dan terang redupnya ambient light kita bisa mengaturnya melalui tombol yang ada di plafon tengah ini. Tombol color untuk mengganti-ganti warna sedangkan tombol room untuk menerangkan atau meredupkan cahaya dari ambient light. Kalau tombol yang ini berfungsi untuk mengatur arah semburan AC kabin belakang. Lalu, tombol yang ini berfungsi untuk mengatur speed fan AC. Nah, color yang ini adalah tombol yang berfungsi untuk mengatur temperatur AC kabin belakang. Untuk temperatur AC-nya paling panas adalah 32,5 derajat Celsius. Sedangkan untuk temperatur terdingin 17,5 derajat Celsius. Lalu, tombol yang ini untuk mengaktifkan fitur auto AC. Tombol yang ini untuk mematikan sistem AC. Dan, tombol yang sebelah kanan ini berfungsi untuk membuka tutup sunroof pada baris kedua. Pada plafon baris kedua ini terdapat layar entertainment system yang dibuka tutup masih secara manual. Untuk kisi-kisi AC baris kedua dan ketiga diletakkan di sisi plafon. Kursus penumpang baris kedua dilengkapi dengan lampu penerangan kabin yang menggunakan bohlam LED. Nah, untuk pengaturan posisi cahayanya dapat diatur secara fleksibel. Terdapat sistem Nano-E yang terintegrasi dengan sistem AC Alphard ini. Kursus penumpang baris kedua dilengkapi pula dengan handgrip yang menempel pada kursi baris ke satu. Handgrip ini berfungsi untuk pegangan dan membantu naik turun dari mobil. Lalu, terdapat laci penyimpanan pada bagian konsol tengah mobil yang dilapisi dengan wood panel. Nah guys, inilah yang menjadi nilai jual dari Toyota Alphard ini, yaitu sepasang pilot seat pada baris kedua. Headrest-nya sendiri dapat diatur dengan mengikuti kontur kepala kita. Terdapat pula legrest yang dapat diatur secara elektrik, guna menambah kenyamanan penumpang baris kedua. Terdapat cup holder yang memiliki tutup pada armrest pilot seat ini. Ini tombol untuk menyalakan lampu baca kabin. Lalu, tombol yang ini berfungsi untuk mengatur reclining seat, dan tombol ini untuk mengatur legrest, dan tombol yang ini berfungsi untuk mengatur heat seat atau pemanas kursi pada baris kedua. Pada bagian tengah pilot seat ini, terdapat empat buah cup holder dan juga tray yang dapat dilipat seperti ini. Untuk jendela baris kedua, terdapat sunshade yang dibuka tutup secara manual. Selain sunshade, terdapat pula tirai yang berwarna beige atau krem ini. Untuk tirainya sendiri dioperasikan secara manual, dan terdapat dari baris kedua hingga kaca bagian belakang mobil. Untuk jendela baris ketiga ini dilengkapi juga dengan sunshade yang dibuka tutup secara manual. Terdapat pula trim wood panel dan satin chrome yang melapisi bagian trim baris ketiga mobil ini. Guys, inilah penampakan dari jok baris ketiga dari Toyota Alphard ini. Untuk jok baris ketiga ini dilengkapi pula dengan pengaturan reclining dan juga sliding. Pada trim baris ketiga Alphard ini, terdapat tempat penyimpanan terbuka dan juga cup holder pada masing-masing sisinya. Alphard ini dilengkapi dengan velg 18 inci dengan lebar tapak ban 235 per 50. Dengan merek ban Toyo dengan jenis trunpad. Guys, inilah penampakan bagian belakang dari Toyota Alphard Gen 3 yang sudah facelift. Pada bumper bagian belakang dilengkapi dengan sensor parkir. Nah, inilah fitur yang unik pada bagian belakang Alphard ini, yaitu wiper yang tersembunyi dibalik spoiler belakang. Di sini terdapat kamera e-mirror yang tertanam pada bagian belakang kaca mobil. Lalu ada pula kamera yang terletak dibalik garnis pintu bagasi. Kamera ini berfungsi untuk menampilkan view belakang mobil pada saat fitur kamera 360 diaktifkan. Untuk buka tutup pintu bagasi dapat dilakukan secara elektrik. Baik dari tombol yang ada di pintu bagasi, remote kunci mobil, maupun tombol yang ada di bagian tengah plafon baris ke satu Alphard ini. Guys, sekian video saya kali ini. Thanks for watching and see you guys!